Intro Aparat Polre Serembang sejak minggu malam hingga Senin Dini Hari 13 April 2020 menertibkan dua lokasi kafe karaoke karena dinilai melanggar maklumat Kapolri terkait telarangan kerumunan warga saat wabah penyakit virus COVID-19 Sebanyak 35 orang langsung dibawa ke Mapol Reserembang 35 orang ini masing-masing 19 orang dari kafe JNT sebelah berat TPA Lando dan 16 orang di kafe Royal Queen Jalan Rembang Blura sebelah selatan Gor Mbesi Mulai dari karyawan kafe, pemandu karaoke hingga pengunjung semua diangkut ke atas truk polisi Penertiban dipimpin langsung oleh Kapolri Serembang AKBP Dolly A. Primanto Dari luar tampak kafe karaoke tersebut tertutup rapat tapi ternyata di dalamnya banyak orang termasuk para pemandu karaoke sedang asik menemani tamu Selain berkerumun, mayoritas juga tidak mengenakan masker Padahal sebelumnya pihak pengelola kafe karaoke sudah menerima sosialisasi adanya maklumat Kapolri untuk menghindari kerumunan warga dalam rangka pencegahan virus COVID-19 Bahkan maklumat Kapolri ada yang sudah terpampang di kaca dekat pintu masuk kafe karaoke Tapi hal itu tidak diindahkan Kapol Reserembang AKBP Dolly A. Primanto menyatakan sesampainya di Mapol Res Mereka pada Senin pagi dijemur di bawah terik sinar matahari Setelah itu diperiksa oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang guna mengantisipasi kemungkinan terpapar virus COVID-19 Apalagi sebagian besar pemandu karaoke berasal dari luar daerah terutama Jawa Barat Mulai dari Bandung, Garut, Ciamis, Sumedang, Purwakarta, Cirebon, Malang, Pati dan beberapa daerah lain Ya, kucing-kucingan Sehingga bagaimana caranya itu tetap buka Dengan mengelabui bahwa pintu tersebut ditutup Ya, artinya usaha tersebut tutup Namun di dalamnya banyak kegiatan yang sebenarnya banyak orang tidak tahu Orang-orang tertentu saja yang tahu Sementara itu Dr. John Budi yang tergabung dalam tim gugus tugas COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Berpendapat, ketika kafe karaoke tetap beroperasi maka aturan jaga jarak tidak berjalan Menurutnya, para pengunjung maupun pemandu karaoke Sementara di data identitasnya, sekaligus ditanya ada gejala mengarah COVID-19 atau tidak Agar nantinya tidak nekat buka lagi Polres Rembang sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Agar kafe karaoke tersebut disegel Sampai masa pencabutan tanggap darurat Kejadian luar biasa KLB Corona di Kabupaten Rembang Terima kasih telah menonton